Intro Cerita diawali dengan gadis bernama Kate, siswi kelas 7 yang berbagi kisah tentang perasaannya. Ia tinggal bersama ibunya yang janda bernama Lori dan sering berkencan dengan banyak pria, lalu mengatasi perpisahan cintanya dengan sesi terapi juga es krim. Kate menjuluki skip pada semua teman kencan ibunya, karena Kate merasa sulit untuk mengenali mereka semua. Adegan lalu berpindah ke sekolah baru Kate di Portland, Oregon, di mana ia memperhatikan cowok bernama John, yaitu kapten tim basket populer serta tampan, membuat semua gadis di sekolah sangat mengaguminya. Keesokan harinya, Kate mulai bekerja sebagai pramu saji di sebuah restoran dan melihat John sedang menunggu di meja. Ia kemudian dengan gugup mendekati John untuk mengambil pesanannya, tetapi Kate gagal karena pesona John dan ia pun lalu pergi. Beberapa saat ketika Kate akan kembali untuk mengambil pesanan, Kate melihat John bersama reporter media sekolah yaitu Carrie. Keduanya berciuman di depan semua orang, hingga membuat Kate canggung, bila mengganggu mereka hanya untuk mengambil pesanan. Yang mengejutkan ketika Kate kembali dari dapur, Kate melihat John sudah bersama hater kepala pemandu sorak sekolah. Ternyata John diam-diam berkencan dengan tiga gadis sekaligus, termasuk aktivis binatang bernama Beth. Saat itu Kate berbicara dengan salah satu rekannya. Kini Kate mengetahui bahwa ketiga gadis itu berasal dari kelas yang berbeda, serta bukan satu circle pertemanan yang sama. John yakin bahwa para gadis itu tidak akan pernah bertemu bersama dan mencari tahu kebenarannya. Kate juga bisa mengetahui John mengatakan kepada mereka, bahwa sang ayah tidak mengizinkannya berkencan selama musim pertandingan basket, sehingga memaksanya harus merahasiakan hubungan mereka. Suatu hari, pada kesempatan yang tak terduga, John memberi senyuman manis pada pelatih Claypool hingga membuatnya pingsan karena ketampanan John. Kejadian ini pun akhirnya membuat Claypool harus dirawat di rumah sakit, dan sebagai konsekuensi maka beberapa kelas olahraga digabung menjadi satu. Pelatih baru pun ditunjuk, dan ia mengambil alih para siswa. Ketika bermain volley, Beth, Carrie, Heather, dan Kate disatukan menjadi satu tim yang sama. Ketegangan mulai meningkat ketika Heather mendengar Carrie berbisik keras jika John berkencan dengan gadis lain. Karena kesal, Heather lalu melempar bola ke arah Carrie dengan kencang hingga memicu pertengkaran fisik. Pada awalnya, Beth mencoba untuk menengahi pertikaian. Tetapi saat ia mendengar nama John, Beth menemukan bahwa mereka semua terlibat hubungan romantis dengan John. Kemudian, Kate dan pelatih menghadapi kemarahan yang hebat dari ketiga gadis itu, hingga pertengkaran diwarnai dengan tamparan, pukulan, dan lemparan bola. Di tengah kekacauan, Kate mengatakan pada para gadis agar mengarahkan kekesalan mereka pada John, karena John adalah pelaku pengkhianat yang sebenarnya. Akhirnya konsekuensi dari perkelahian tersebut membuat keempat gadis diberi hukuman oleh pelatih baru. Masih di dalam masa hukuman, Scott adalah satu-satunya siswa di sekolah yang mengenali Kate. Dalam perbincangan Kate bersama Scott, terungkap bahwa Scott adalah adik dari John. Setelah Scott pergi, keempat gadis masih harus berada di sana. Karena masa hukuman belum berakhir, kebersamaan mereka kemudian mengarah pada percakapan jujur tentang perasaan mereka masing-masing. Kate menjelaskan, John telah memanipulasi ketiga gadis tersebut dalam hubungan percintaan, dan sekarang para gadis ingin membalas dendam kepada John. Dalam sesi curhat, para gadis yang berkencan dengan John menyadari jika John telah memanipulasi mereka. John membuat para gadis merasa bersalah, dan John selalu mengucapkan kata-kata yang sama terhadap mereka. Di malam hari, Carrie, Beth, dan Heather tiba di rumah Kate tanpa pemberitahuan apapun. Mereka bersama-sama menyusun strategi mencari cara agar dapat membalas dendam kepada John. Keesokan harinya, mereka menuju ke pusat olahraga sekolah, dan Kate bertanya tentang pandangan unik yang mereka sukai dari John. Setelah menyimpulkan bahwa para gadis jatuh pada penampilan fisik John saja, Kate dan yang lain akhirnya mendapatkan formula untuk membuat John patah hati. Dalam rencana awal, mereka menampilkan wajah John pada iklan yang cukup memalukan, menyatakan bahwa ia menderita herpes. Namun rencana itu menjadi bumerang ketika John tiba-tiba memenangkan penghargaan Responsible Award. Tampil percaya diri John berpidato tentang penyakit herpes, hingga mampu memotivasi siswa lainnya. Sementara itu, kebersamaan Scott dan Kate semakin dekat ketika mereka menjadi satu kelompok di laboratorium. Karena rencana pertama mereka gagal total, mereka melakukan pertemuan lagi dan menyusun rencana lain untuk menjatuhkan John. Kali ini mereka memasukkan estrogen ke dalam minumannya. Namun rencana tersebut juga gagal. Karena meski John mengalami kekalahan saat bermain basket, tapi ia berhasil memenangkan hati para gadis karena rasa kesensitifannya. Dari kejadian tersebut, banyak para gadis mengikutinya setelah pertandingan usai dan memberikan John nomor telpon mereka. Para gadis menyebutkan bahwa John mengungkapkan perasaan pria sejati dan mereka menyukainya. Peristiwa itu menambah kekecewaan ketiga gadis, ditambah John memutuskan cinta mereka bertiga secara bersamaan. John beralasan ia ingin fokus pada perkembangan dirinya sendiri, dan mereka bertiga bukanlah wanita tipe John. Meskipun menimbulkan rasa emosi jiwa, tapi John tampaknya tidak peduli terhadap perasaan para gadis. Akhirnya John menerima tamparan dari mereka pada kedua pipinya. Setelah kejadian itu, ketiga gadis yang merasa sedih berkumpul di rumah Kate dan membuat rencana untuk menghancurkan hati John sebagai balasan. Yang mereka inginkan adalah, John bisa merasakan rasa sakit hati yang sekarang mereka alami pada saat ini. Karena Kate belum pernah menjalin hubungan dengan John, mereka menyarankan agar Kate berpura-pura berkencan dengannya. Begitu John jatuh cinta padanya, maka Kate harus memutuskan cinta John. Tujuan mereka adalah, ingin membuat John memahami rasa sakit akibat patah hati. Awalnya Kate merasa ragu, dan ia tidak ingin berpartisipasi. Tetapi setelah desakan dari para gadis, Kate dengan enggan menyetujui rencana itu. Rencana tersebut serta pertemuan yang intens, membuat mereka semakin dekat secara emosional. Keesokan harinya, Heather memperkenalkan Kate kepada kelompok pemandu sorak. Heather juga mengajari Kate agar percaya diri, karena John menyukai cewa anggota pemandu sorak. Tanpa menunggu lama, Kate dengan cepat menarik perhatian John. Ketika John bertanya pada Heather tentang Kate, Heather tidak mengungkapkan banyak hal tentangnya dan ia berjalan pergi, hingga membuat John penasaran. Setelah itu, para gadis mendalami rencana mereka, menasihati Kate untuk bersikap seolah-olah tidak tertarik padanya, dan tidak memberi John perhatian yang biasa ia dapatkan dari para gadis. Secara mengejutkan, strategi itu ternyata berhasil. Kate menolak John pergi dengannya untuk makan malam, hingga membuat John bingung, karena tak pernah ada gadis yang pernah menolaknya. John kemudian berusaha sekuat tenaga untuk mengesankan hati Kate, dengan mengiriminya bunga serta mengumumkan nomor ponselnya di pengeras suara sekolah. Sementara itu, Carrie merekam semua kebersamaan Kate dengan John, ketika John merasa kecewa saat Kate menolak ajakannya untuk makan malam. Di sisi lain, Scott diam-diam mulai memendam perasaan pada Kate, tetapi ia kesulitan dalam mengukapkan perasaan hatinya. John sudah terlihat menunggu Kate di luar kelas, namun John kembali mendapatkan penolakan, ketika Kate menyebutkan bahwa ia tidak tertarik padanya. Setelah itu tanpa membuang waktu, John mendekati Scott dan bertanya padanya tentang Kate, karena mereka satu kelompok di laboratorium. Namun Scott tidak mengungkapkan banyak hal, ia hanya menyebutkan bahwa Kate adalah wanita kuno, dan John bukanlah tipenya. Keesokan harinya, dengan hati-hati Scott memberitahu Kate bahwa John menanyakan dirinya. Sambil bercanda, Kate berkata, Scott mungkin adalah mata-mata John, dan Scott menjawab bahwa ia adalah mata-mata terbaik. Lalu Kate tak sengaja menjatuhkan beberapa barangnya, dan Scott membantu mengambilnya. Mata mereka saling berpandangan, keduanya pun merasakan canggung, lalu mereka meninggalkan tempat itu. Kemudian di lapangan, Kate menyemangati pertandingan bola basket tim sekolah. Lalu di tengah-tengah permainan, John menggiring bola ke dekat Kate. John bertanya padanya kembali apakah Kate mau berkencan dengannya. Awalnya Kate menolak, tapi ketika John mengancam bahwa ia hanya akan memasukkan bola jika Kate mengatakan iya, maka dengan terpaksa Kate mau menerima undangan makan malam John. John pun benar-benar mencetak skor poin kemenangan untuk timnya, dan semua orang bersorak untuknya. Di rumah Kate, para gadis mempersiapkan Kate untuk kencan dengan John. Mereka bahkan berhasil menyembunyikan kamera kecil di pakaian dalam Kate, untuk mendapatkan setiap detail percakapan dengan John. Di sore hari, Kate tiba di pantai untuk berkencan dengan John, dan semua orang menyapa Kate ketika ia berjalan bersama John. Scott menjadi cemburu saat melihat Kate semakin dekat dengan kakaknya. Sementara itu, ketiga gadis tersebut mendengarkan percakapan Kate dan John, dan terkejut ketika John mulai mengeluarkan semua gombalan manisnya. Usai berkencan, John mengantar Kate untuk pulang ke rumah. Di halaman rumah Kate mencium John, namun tiba-tiba air taman menyirami keduanya hingga mereka pun basah kuyuk. Kate mulai mendapatkan sengatan listrik dari kamera tersembunyi yang mereka taruh di dalam baju Kate. Kate segera bergegas masuk ke dalam rumah meninggalkan John sendirian, lalu membuang kameranya. Saat ibu Kate mengetahui tentang rencana para gadis akan membalas dendam pada John, Lori menasihati Kate untuk tidak berpura-pura mencintai laki-laki, karena ia khawatir putrinya akan patah hati. Namun Kate menolak saran ibunya. Ia mengatakan bahwa tidak membutuhkan bimbingan darinya. Kate bahkan mengkritik masa lalu sang ibu. Di malam hari berikutnya, John sudah siap untuk mengesankan Kate dan menikmati makan malam romantis di sebuah kapal, dan keduanya sangat menikmati kebersamaan tersebut. Pada keesokan harinya, Beth memperhatikan jika perasaan Kate kepada John mulai berubah. Para gadis yakin bahwa John sudah menguasai Kate di bawah pengaruh mantra, dan menyarankan agar Kate lebih berhati-hati untuk membuktikan bahwa John tidak serius menjalin hubungan dengan Kate. Carrie merekam percakapan John di ruang locker tentang betapa mudahnya John mendapatkan Kate, dan berencana akan bobo bareng dengan Kate nanti malam. Kemudian, Kate bertemu dengan Scott di laboratorium kimia. Kate mengharapkan Scott mau menjadi kelompok belajarnya lagi. Tetapi Scott yang kecewa tidak mau bergabung dengannya. Scott lebih memilih berpasangan dengan siswa lain bernama Alex. Hal ini membuat Kate merasa sedih, dan ia pun berjalan pergi. Di sebuah hotel, tim bola basket sedang merayakan kemenangan semifinal mereka. Kini Kate merasa tidak yakin untuk melanjutkan rencana para gadis untuk membalas dendam pada John. Tetapi ketika Carrie menunjukkan padanya, video yang ia rekam di ruang ganti, Kate pun menjadi murka ketika John mengolok-olok dirinya. Kate akhirnya bertekad untuk memberi John pelajaran setimpal. Kate lalu memakai pakaian seksi, mengikuti saran dari para gadis, kemudian mengundang John ke kamar hotelnya. Namun John malah berakhir di kamar pelatih, sembari mengenakan pakaian dalam wanita yang diminta oleh Kate. Sang pelatih benar-benar marah atas perilaku John, dan ia berteriak pada John di depan semua orang. Hal memalukan ini terjadi karena Kate memberinya nomor kamar yang salah, tetapi John tidak menyadarinya. Keesokan harinya, John berjalan ke lapangan basket dan masih memakai celana dalam wanita. Ia berkata benda itu bisa membantunya dalam performa permainan basketnya. John melanjutkan, celana dalam wanita memungkinkan lebih banyak udara masuk, serta memudahkan mereka dalam melakukan gerakan berbeda. John mengajak pemain lain, agar turut bergabung memakai celana dalam wanita saat mereka berlatih, dan mereka pun mengikutinya. Di siang hari ketika John berbicara dengan Kate, John berkata bahwa ia benar-benar serius padanya. Kate menjawab, ia tahu apa yang John ucapkan tentang dirinya di loker pria, tapi John menganggap hal itu hanyalah lelucon saja. Agar meyakinkan Kate, John memberinya arloji dan mengumumkan kepada semua orang bahwa Kate adalah pacarnya. Lalu Beth, Carrie dan Heather kaget, melihat John dengan tulus tertarik pada Kate. Bahkan yang lebih mengejutkan, ternyata Kate juga telah jatuh cinta pada John. Mereka kemudian mengingatkan Kate, bahwa Kate bukanlah siapa-siapa sebelum mereka membantu Kate, hingga ia bisa mendapat perhatian dari John. Kate menjawab ia merasa malu dengan semua peristiwa yang terjadi. Kate melanjutkan bahwa ia kini tidak tertarik lagi pada rencana mereka, dan memilih untuk keluar. Di rumah, Kate yang frustasi berdiskusi dengan ibunya tentang situasi dirinya, dan sekarang ia tidak memiliki teman. Sang ibu kemudian menyemangatinya, agar Kate jujur pada dirinya sendiri untuk menemukan teman sejati. Setelah itu, Kate tiba di pesta ulang tahun John untuk menceritakan segalanya. Untungnya sebelum Carrie, Beth dan Heather memutar video tentang rencana balas dendam pada John. Kate mengakui segalanya kepada John, tentang rencana mereka untuk membuat John merasakan patah hati yang telah para gadis alami. Setelah pengakuan Kate, orang-orang bereaksi negatif padanya. Namun Carrie, Beth serta Heather, naik ke atas panggung untuk membela Kate. Mereka meminta maaf dan mengakui, bahwa itu adalah kesalahan mereka tetapi mereka malah disiram minuman. John lalu mencoba menenangkan teman-temannya, namun keadaan menjadi tidak terkontrol, di mana Kate memulai pertarungan kue dengan melemparkan sepotong kue ke wajah John hingga acara tersebut pun menjadi pesta lempar kue. Kesokan harinya di sekolah, Kate mendekati John. Ia meminta maaf padanya karena telah merusak acara pesta ulang tahunnya. John juga meminta maaf. Ia berjanji akan bersikap jujur mulai dari sekarang. Mereka akhirnya mengucapkan selamat tinggal dan berpisah dengan baik-baik dan memutuskan untuk tetap berteman. Kemudian, Scott meminta Kate menjadi kelompok laboratoriumnya lagi dan hubungan mereka pun membaik. Ciwi-ciwi dan Kate pun kini bersahabat dan mereka menggoda Kate yang menjadi legenda di sekolah karena ia adalah perempuan satu-satunya yang bisa membuat John merasa patah hati.